Kitab Keluaran Pasal 27 Mesbah Kurban Bakaran Pakailah kayu penaga untuk membuat sebuah mesbah persegi empat yang panjangnya sama dengan lebarnya, yaitu lima hasta, atau 2,25 meter, sedangkan tingginya tiga hasta, atau 1,35 meter. Buatlah tanduk-tanduk pada keempat sudutnya, sekayu utuh dengan mesbahnya, lalu lapisi semuanya dengan tembaga. Tadah abu, penyodok, bokor-bokor, pengait kurban bakaran atau garpu-garpunya, dan perbaraan-perbaraannya harus dibuat dari tembaga. Buatlah sebuah kisih-kisih dari tembaga dengan sebuah gelang emas pada setiap sudutnya, dan pasanglah kisih-kisih itu di dalam tempat api, bertumpu pada jalur yang dibuat di situ pada setengah tinggi mesbah. Buatlah kayu pengusung dari kayu penaga yang dilapisi tembaga. Untuk mengangkut mesbah itu, masukkanlah kayu pengusung itu ke dalam gelang yang terdapat di setiap sisi mesbah. Mesbah itu harus berongga, terbuat dari papan-papan seperti yang diperlihatkan kepadamu di atas gunung. Pelataran Kemah Suci Lalu buatlah pelataran untuk kemah suci itu, yang sekelilingnya ditutup tirai dari kain lenan halus. Pada sisi sebelah selatan, dipasang tirai sepanjang 100 hasta atau 45 meter. Ditopang oleh 20 tiang, yang bertumpu pada 20 buah alas tembaga. Tirai-tirai itu digantungkan pada kaitan-kaitan perak yang terdapat pada penyambung tiang-tiang itu, yang juga terbuat dari perak. Perbuatlah demikian juga di sisi sebelah utara pelataran itu. Pasanglah tirai sepanjang 100 hasta, pada 20 tiang yang bertumpu pada alas-alas tembaga. Perlengkapi dengan kaitan perak dan batang penyambung dari perak. Sisi sebelah barat pelataran itu 50 hasta atau 22,5 meter panjangnya. Terdiri dari 10 tiang dengan 10 buah alasnya. Sisi timur juga harus 50 hasta panjangnya. Pada sisi kiri dan sisi kanan pintu masuk, dipasang tirai selebar 15 hasta atau 6,75 meter. Dikaitkan pada 3 tiang dengan 3 buah alas. Jalan masuk ke pelataran itu berupa sebuah tirai sepanjang 20 hasta atau 9 meter. Dari lenan halus bersulam yang berwarna biru, ungu, dan merah tua. Dikaitkan pada 4 tiang yang bertumpu pada 4 buah alasnya. Semua tiang di sekitar pelataran itu harus dihubungkan satu sama lain dengan penyambung-penyambung dari perak yang dilengkapi dengan kaitan-kaitan perak. Tiang-tiang itu bertumpu pada alas-alas tembaga. Seluruh pelataran itu panjangnya 100 hasta dan lebarnya 50 hasta. Dengan dinding tirai setinggi 5 hasta yang terbuat dari kain lenan halus. Semua perkakas yang dipakai sebagai perlengkapan kemah suci ini termasuk segala patok serta pakunya. Juga patok untuk menggantungkan semua perabot pada dinding harus dari tembaga. Minyak untuk pelita Perintahkan kepada orang Israel agar membawa kepadamu minyak zaitun yang murni untuk pelita kemah suci supaya selalu menyala. Harun dan putra-putranya harus menaruh pelita yang selalu menyala itu di dalam kemah pertemuan di luar tirai dan mengaturnya siang malam di hadapan Tuhan supaya tidak pernah padam. Inilah peraturan yang tetap bagi bangsa Israel turun-temurun. Terima kasih telah menonton!